Intro Selamat pagi pemirsa dan menghasilkan headline news pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat PT Kereta Api Indonesia mempercepat penyelesaian 127 kereta api penumpang yang akan digunakan untuk arus mudik lebaran pada tahun ini. Pada saat ini proses penyelesaian dilakukan di bengkel khusus kereta api Balai Yasa Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Penyelesaian